Oke, sekian dari saya perhitungan bagaimana menghitung poin. Untuk sampelnya, saya akan mengambil contoh adalah berikut pertandingan Cok Istri Agung Sanistiarani atau yang akrab dia panggil Coki di event rabat kemarin di mana dia akan mendapat ranking 5. Untuk sampel, kita akan menggunakan pertandingan yang diikuti oleh Cok Istri Agung di WKF Karetewan World Premier League di Rabat. Coki bertanding di babak 1 melawan Drau Widak dari Algeria dan menang 1 kali. Kemudian melawan Mohamed Eman Ashraf dari Egypt 2 kali. Yang ketiga, harus mengaku atau tunduk pada Wen Zuyun yang memang seringkali jual di juara 1. Jadi, Coki di babak penyisihan dari 3 kali pertandingan yang diikuti hanya menang 2 kali. Nah, ini berarti yang dihitung hanya 2 kali menangnya saja ya untuk poin yang B ini. Selanjutnya, di babak perebutan juara 3, Coki menang melawan Campbell Catherine dari Kanada. 3 kali menang. Kemudian, selanjutnya menang dari Fernandes Osorio Carlota. 4 kali menang. Dan selanjutnya, harus tunduk dari Yakan Tuba dari Turki. Jadi, walaupun bertanding lagi, tapi yang menangnya yang 4. Jadi, untuk poin B, 4 kali 10 yaitu 40. Jadi, kalau kita ingat tadi di poin A-nya 5, ditambah 4 kali 10 yaitu 40. Ditambah karena masuk juara 5, yaitu poinnya menjadi 30. Jadi, silakan dijumbahkan. Dan dikalikan dengan event faktornya 6, maka hasil totalnya adalah 450. Dan itu sama seperti hasil yang didapat oleh Coki untuk penambahan nilai di WKF. Jadi, sekian saja bagaimana sampel perhitungan itu dilakukan. Anda bisa melakukan perhitungan sendiri, apalagi yang osusnya bagi Anda yang atlet-atlet. Anda bisa mensimulasikan atau bagi pelatih yang mau mensimulasikan. Kira-kira kalau saya bertanding ini, bisa berapa poin yang bisa dia dapat dan kurang lebih naik jadi berapa. Itu jadi mendapatkan suatu gambaran untuk perhitungan poin. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komen. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Dan sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe. Stay safe and healthy. Os. Sub indo by broth3rmax